ini saya coba ya ini kita sekarang lagi ada di Bandara udara ini enggak saya pasang baling-baling memang enggak saya pasang baling-baling sengaja supaya kalian tidak ada kesempatan sedikitpun untuk menyerang saya kalau ada baling-baling kan wah itu nanti diterbangin gitu kan tes teman-teman banyak yang nanya kira-kira outel ini bisa enggak sih di arming ya atau untuk keperluan di bandara untuk dokumentasi di bandara apakah dia seperti DJI ataukah dia seperti Parrot Anavi di mana aja bisa kalau DJI enggak akan bisa di arming pun enggak akan bisa ciri-cirinya kalau dia tidak ada NDZ atau NFZ dia bisa di arming DJI enggak bisa ya enggak mas ya betul ini sekarang kondisi sudah nyambung drone sama drone sama ininya udah nyambung ya terus kalau mau tahu lokasi lagi tempatnya lagi semoga kelihatan saya buka peta tes nih saya lagi ada di sini ya kalian tahu lahnya ada dimana ya nah hehehe nih oke gitu aja dulu nah sekarang saya akan coba arming teman-teman saya akan coba arming hehehe ada peringatannya enggak enggak ada enggak ada enggak ada peringatannya warningnya warning apa sih warningnya coba no SD card warning cuma no SD card tapi GPS semua berfungsi baik ini adalah sensor depannya yang kuning merah ini sensor bodi depannya drone artinya hotel ini seperti Parrot Anavi kalian bisa terbangkan dia di daerah yang tidak bisa diterbangkan oleh DJI itulah kenapa saya kadang-kadang kalau ketemu teman-teman pakai dronenya apa DJI Oh masih pakai DJI hahaha oke itu jawaban untuk kalian ya jadi hotel ternyata bisa terbang hotel tidak ada NFZ tidak ada NDZ nya eh tetap semuanya biarpun bisa terbang di bandara tidak kena NFZ NDZ segala macam sama seperti Parrot kan dan intinya adalah semua tanggung jawab berada pada pilotnya itu di websitenya semua Parrot DJI Outel Vime semua sama apapun kalau diterbangin itu tanggung jawab pilotnya jadi tetap kalian harus hati-hati tetap saya sarankan kalian tetap ikut sertifikasi satu kali minimal ya itu wajib satu kali minimal supaya kalian tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh mana yang perlu gitu dan saya terbangin Outel ini tadi bukan terbangin saya arming ya tanpa baling-baling loh tanpa baling-baling inget saya hanya ngetes aja itu tanpa krek-krekan jadi saya pakai iPhone nggak ada krek-rekannya jadi pakai aplikasi bawaannya Outel sama kayak Parrot ya gitu pakai aplikasi bawaan Parrot jadi tidak ada krek tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan apa-apa ya apa adanya gitu teman-teman oke ingat sekali lagi ya ikut sertifikasi wajib ada federasi drone Indonesia ada asosiasi pilot drone Indonesia ada FASI terserah pilih yang mana ya saya harus kembali sana terima kasih